Mohon maaf, ada yang keluar. Dia seperti putih telur sebesar ini. Karena saya anxiety parah, jantung saya berdebar kencang. Tangan saya dingin, kaki saya dingin. Udah gak bisa nafas nih, Pak. Kayak sesak. Udah mau mati nih, saya diri. Gak mati saya gitu, Pak. Saya kenal TRE tahun 2019, awal-awal COVID. Jadi awal mulanya saya ini, saya sakit. Tahun 2016 saya sakit dengan penyakit tibes, kemudian tiroid, dan asam lambung, kudagert. Saya dirawat ginap di rumah sakit, sekitar seminggu. Kemudian saya pulang dengan bekalan obat yang banyak. Dan di situ, yang paling bermasalah di sini, tiroid saya. Jadi saya cek ulang lagi, Ibu, nanti obatnya akan diselesaikan sampai 6 bulan. Kalau gak selesai sampai 6 bulan, Ibu lanjut lagi sampai 1 tahun, dan kita lihat perkembangan tiroidnya. Aduh, saya mikir, sampai selamanya ini seumur hidup minum obat kan, gimana? Saya bilang, makin, akhirnya asam lambung saya makin naik lagi. Anxiety kan, panik, cemas. COVID lagi, Pak. Iya, kan? COVID, dikit-dikit disemprot, dan si pektak. Waduh, makin parah saya. Dikit-dikit dengar, berita meninggal. Makin parah. Akhirnya, saya dilarikan lagi sama suami saya jam 2 malam. Karena saya anxiety parah, jantung saya berdebar kencang. Tangan saya dingin, kaki saya dingin, udah gak bisa nafas nih, Pak. Kayak sesak. Udah mau mati nih, saya bilang, mati saya gitu. Dia bilang sama dokternya, Ibu ini asam lambung, tinggi, udah anxiety. Oh iya, Ibu saya kasih obat, Ibu boleh pulang. Dan saya gak di tangannya apa-apa, gak pake oxygen, gak apa. Karena jantung saya bagus, di EKG. Iya kan? Ini berarti ada mental yang salah, mental block dalam diri saya. Iya, betul. Dan waktu saya anxiety itu, saya seperti zombie. Saya gak bisa tidur. Malam-malam saya ketakutan. Kayak panik gitu, jantung saya gak stabil. Ini kenapa saya ini kan? Udah minum obat, mah juga masih kayak gitu. Saya, papa, saya panggil suami. Tujuannya kenapa, Bu? Minta bawa ke rumah sakit terus. Rasanya tuh kayak ada suatu keamanan gitu ke rumah sakit. Setelah itu akhirnya saya, karena udah stress. Sekalikan gimana ini saya kok. Saya pengen kayak dulu lagi. Hidup saya tuh kayak, kok sekarang jadi kacau, Bu? Akhirnya saya lihat TRE di Facebook. Saya coba hubungi kontak TRE, kan? Akhirnya di situ saya menjalani, tapi online, Bu. Dan di situ saya bertemu dengan ibu provider saya, Bu Oncu. Iya, Bu Oncu. Dan di situ kami shaking. Shaking pertama, saya rasakan luar biasa, Bu. Kan saya anxiety, Pak, asal lambung tinggi ya. Perut saya rasanya penuh. Iya, betul, Bu. Begah. Tapi saya langsung buang angin. Akhirnya saya bilang Bu Oncu. Bu Oncu, saya pengen muntah. Gak apa-apa, muntah. Tahu gak, Bapak, Ibu yang saya muntahin apa? Asam yang berwarna putih. Pernah gak ngalami? Atau yang ada asal lambung. Pernah gak? Iya, pernah kan, Bu? Itu putih dan itu asam sekali, Pak. Saya boleh cerita sedikit gak? Saya dulu pernah sakit dari kecil, Bu. Bapak, Ibu. Saya punya hernia. Kata dokter itu hernia. Tapi kata dokter kandungan itu seperti kayak saluran keindung telur, Pak. Jadi di sini saya, mohon maaf, di sini saya itu ada seperti penjualan ini, Bu. Tapi ketika ditekan, ketika ditekan dia hilang. Ketika saya menjerit, teriak. Anak kecil kan nangis suka menjerit, ya, Pak. Itu besar. Jadi saya disuruh operasi, saya gak mau, Pak. Lama kan, saya udah sakit. Nungguinnya tuh kan. Akhirnya masih sakit, Pak. Makin sakit. Aduh, saya bilang suami saya, udahlah saya asal lambung, kan ini juga, Pak. Jadi makin tambah. Akhirnya saya sakit, Bu. Mohon maaf, ada yang keluar dari kemaluan saya. Dia seperti putih telur sebesar ini. Dan itu maaf-maaf, saya gak foto, Pak. Dan Alhamdulillah sekarang saya sembuh. Kita kan panikan. Setelah kita sakit, saya gak panikan. Saya bisa tidur. Semua masalah, baik psikomatis, medis, penyakit saya, Alhamdulillah, Bu. Dan jantung saya juga udah gak itu lagi, Pak. Tidak debak-debak. Iya, betul. Karena mungkin asal lambung itu mendorong, karena di lambung itu ada klep-klep ke tenggorokan. Saya dulu pernah gak bapak-ibu tidur kayak ada cairan apa ya, kayak air liur yang naik ke tenggorokan. Iya kan? Nah, itu, itu namanya GERD, itu dari lambung kita ada klep, klep itu udah longgar, jadi cairan dari lambung itu naik. Nah, dengan shaking, klep itu bagus lagi, Pak. Makanya dengan saya sekarang, asal lambung gak naik, dan kalaupun naik, suatu waktu itu masih ada, Pak. Karena kita kan, makan kan gak kekontrol, karena kita udah sembuh, ya kan? Makan pedas, ayo makan. Tapi kita bisa ngerilis. Maksudnya, ngerilis kita bisa ngontrol, oke, apa yang harus kita lakukan, ya kan? Poin pertama, kita shaking atau kita minum obat. Kalau saya sih gak mau minum obat lagi. Saya yakin, karena saya udah ngalami sendiri. Jadi gak perlu lagi obat, Pak. Seumur hidup kita bangkit, jadi ketika saya mau sakit, badan gak enak, Bu. Demen, karena saya mau demen meriam. Saya shaking. Sehat lagi, saya.